Kasus COVID-19 pabrik suku cadang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bertambah menjadi 220 orang, dari sebelumnya 82 orang karyawan. Sementara pengadilan negeri kelas 1A Banyuwangi, Jawa Timur mencoret seluruh agenda sidang selama dua hari, menyusul adanya jaksa dan pengacara yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus konfirmasi positif COVID-19 kluster industri di Bekasi, Jawa Barat terus meningkat. Setelah sebelumnya 88 karyawan PT NOK Indonesia dinyatakan positif COVID-19, kasus konfirmasi positif kembali bertambah menjadi 220 orang. Peningkatan kasus baru didapat setelah petugas melakukan tes massal terhadap 1.200 karyawan secara keseluruhan. Juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi menyatakan, dari 220 terinfeksi COVID-19, 150 orang merupakan warga Kabupaten Bekasi, sedangkan 70 lainnya dari berbagai daerah luar Bekasi. Setelah dilakukan pemeriksaan masif, ada peningkatan konfirmasi positif dari 1.247 karyawan NOK sudah dilaksanakan pemeriksaan masif sebanyak 1.205. Dan hasilnya ada 220 total yang positif. Sudah ada 47 yang karena ini tanpa gejala, kemarin sudah diperiksa lagi, sudah dinyatakan sembuh 47. Jadi sekarang kasus aktifnya itu ada 173 yang kasus. Terhitung sejak hari Rabu lalu, pengadilan negeri kelas 1A Banyuwangi, Jawa Timur mencoret seluruh agenda persidangan Kamis Sore. Penundaan ini menyusul adanya temuan seorang jaksa dan pengacara yang biasa melakukan aktivitasnya di pengadilan negeri Banyuwangi, terkonfirmasi positif COVID-19 dalam kategori orang tanpa gejala. Sebagai langkah antisipasi penularan, pengadilan negeri Banyuwangi langsung melakukan rapid test kepada seluruh staf maupun hakim-hakim yang berdinas di pengadilan negeri Banyuwangi. Sekitar 100 orang di lingkup kantor kejaksaan negeri Banyuwangi juga telah diuji swab dan hasilnya hingga kini masih belum diumumkan oleh Tim Satgas Penanganan COVID-19. Meski terjadi penundaan persidangan, namun secara umum aktivitas pelayanan di dalam pengadilan tetap dibuka untuk umum. Tim Liputan CNN Indonesia